Intro Sidak hewan petugas temukan kambing tak layak kurban Dinilai merugikan ojek konvensional protes keberadaan ojek online Intro Bagaimana jadinya bila pecel yang selama ini merupakan kuliner Nusantara Justru dijadikan sebagai motif batik Intro Selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Selain ketiga informasi tadi sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas kediri hari ini Selamat 30 menit di depan bersama saya Iva Yunika Inilah kompas kediri selengkapnya Intro Saudara jelang perayaan Hari Raya Idul Atta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kadiri Memeriksa hewan kurban yang dijual di pinggir jalan Dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan sejumlah hewan kambing yang kurang sehat Dan tidak layak untuk dijadikan hewan kurban Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kadiri Mendatangi sejumlah pedagang kambing kurban Satu persatu hewan yang dijual pedagang dilakukan pemeriksaan oleh petugas Mulai dari mulut, kulit, telinga, serta mata Pemeriksaan ini digelar untuk mengantisipasi adanya hewan kurban yang tidak layak Hewan yang akan dijadikan sebagai kurban harus memenuhi beberapa persyaratan Seperti cukup umur, kondisi sehat, dan tidak cacat Dari hasil pemeriksaan petugas menemukan beberapa hewan kurban yang dalam kondisi kurang sehat Di antaranya mata hewan yang terkena iritasi, serta adanya penyakit kulit pada bagian telinga Usia, kalau kambing itu pual satu atau satu tahun Kalau sapi itu dua tahun Terus yang kedua, sehat Ternak itu harus sehat dan aman untuk dikonsumsi Yang ketiga, cacat Bebas dari cacat Baik itu cacat Anu atau matanya, cacat mata atau cacat kaki itu tidak boleh Dan harus tidak boleh cacat untuk disembeli hewan kurban Petugas meminta kepada pemilih hewan untuk tidak menjualnya Karena tidak layak untuk dijadikan hewan kurban Selain mengantisipasi penyakit hewan kurban Pemeriksaan kesehatan ini juga membantu masyarakat calon pembeli Untuk mendapatkan hewan kurban berkualitas Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara jelang libur akhir pekan yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha Tiket kereta api ke sejumlah daerah di stasiun Kediri sudah habis terjual Saat ini hanya tiket keretak jarak pendek tujuan Surabaya dan Malang yang masih tersedia namun dengan stok yang menipis Habisnya tiket kereta api ke sejumlah daerah di stasiun besar Kota Kediri terjadi sejak sepekan terakhir Tiket yang habis tersebut untuk kereta api perjalanan jauh Mulai tanggal 31 Agustus hingga 4 September Habisnya tiket ini mayoritas terjadi untuk kereta api Brantas dan Matar Maja Jurusan Kediri Pasar Senen Jakarta Sedangkan untuk tiket kereta api menuju kota lain seperti Bandung dan Yogyakarta Masih menisahkan beberapa tempat duduk saja Habisnya tiket tersebut akibat dari tingginya animu masyarakat pengguna jasa kereta api Saat libur akhir pekan ini yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha Pihak stasiun memperkirakan akan terjadi kelonjakan penumpang hingga 20% selama musim libur nanti Jumlah penumpang diperkirakan akan mencapai 1.200 orang setiap harinya Untuk membantu pelayanan, pihak stasiun berencana akan membuka pusko selama musim libur Idul Adha Untuk tiket tujuan Jakarta mulai tanggal 31 Sementara itu pihak stasiun besar Kota Kediri tidak melakukan penambahan gerbong dalam pelayanan libur panjang kali ini Masyarakat dihimbau untuk menggunakan moda transportasi lain jika tiket sudah habis terjual Dramanta Pamukas, Kompas Musi Kediri, Jawa Timur Saudara Direktorat Jenderal Perkereta Apian melakukan pemeriksaan kondisi rel kereta di sejumlah daerah operasi PT Kereta Api Indonesia Pemeriksaan rel tersebut untuk menciptakan perjalanan kereta yang aman dan nyaman Seperti yang termasuk dalam program percepatan perjalanan kereta PT KAI Dengan kereta ukur trek milik Direktorat Jenderal Kereta Api inilah Dirjen Kereta Api melakukan pengecekan rel kereta Rencananya kereta ukur ini akan menempuh perjalanan sejauh wilayah daerah operasi 7 Dari Wali Kukun, Ngawi, Curah Malang, Jombang berlanjut ke selatan menuju Belitar Dilengkapi dengan sensor di bawah bagian gerbong, informasi tentang kondisi jalur kereta menyeluruh dapat terpantau Di antaranya seperti lapisan batu rel atau balas, kekuatan bantalan rel, serta kemampuan kecepatan trek kereta api Pemantauan ini dilakukan untuk evaluasi program percepatan perjalanan kereta api Yang menargetkan jalur utama Surabaya Yogyakarta bisa dilewati kereta dengan kecepatan 120 km per jam Saat ini kecepatan kereta di jalur utama Surabaya Yogyakarta masih terletak pada angka 105 km per jam Sedangkan di jalur selatan menuju Belitar maksimal di angka 80 km per jam Kereta ukur memang dikhususkan untuk cek trek atau jalur KH Jadi apa yang ada di trek, terus kondisi trek, di bawahnya trek dan lain sebagainya terpantau Hasilnya seperti apa Pak? Rata-rata setahun dua kali, baik oleh diri JNK maupun kereta ukur kita sendiri Sementara itu program PT KAI lainnya, yakni proyek trek ganda sepanjang jalur utama saat ini masih dikebut pengenjaannya Proyek tersebut diharapkan mampu memangkas waktu bergerana kereta api yang serama ini selalu terkendala Bila harus berpapasan dengan kereta lainnya Danang Arganata, Kompas TV Madiung, Jawa Timur Saudara, hari ini wilayah kediri cerah dengan suhu antara 21 hingga 31 derajat Celcius Berikut perakiraan cuaca berdasarkan dari data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Dan saudara tidak berbeda dengan kota lainnya Keberadaan ojek online di kediri mendapatkan protes keras dari ojek konvensional Informasinya akan kami hadirkan usai judah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!